Penyeberangan antar pulau bagi kendaraan truk bermuatan akan dialihkan ke Pelabuhan Bojonegara, Kabupaten Serang, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Pengalihan ini diberlakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan pemudik di Pelabuhan Merak, Banten. Strategi ini adalah bagian dari rekayasa lalu lintas untuk kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Merak selama Arus Mudik Lebaran 2019. Pelabuhan Merak hanya diberlakukan untuk penyeberangan orang dan kendaraan pribadi. Tujuannya agar kapasitas kapal dapat dimaksimalkan untuk mengangkut pemudik. Pengalihan ini dilakukan mulai tanggal 29 Mei dan berakhir menyesuaikan kondisi pelabuhan saat arus mudik. Kita berupaya untuk tahun ini bisa meningkatkan pelayanan sehingga ada perbedaan dengan tahun yang lain, tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama berkaitan mengoptimalkan melalui Tanjung Priok. Dan yang kedua mengenai pelabuhan Bojonegara. Mengoptimalkan pelabuhan Bojonegara pada saat waktu-waktu arus piknya, artinya arus mudik yang puncak. Itu artinya bakal dimanfaatkan untuk arus mudik dua pelabuhan itu general? Ya, ya. Pada saat waktu yang puncak, kita akan menggeser khususnya kendaraan truk ke Bojonegara. Nah sudah kita sepakati bersama waktu-waktunya. Kemudian kita akan coba untuk bisa maksimal.